Hidup kita itu sebenarnya sederhana. Kitalah yang membuatnya rumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas tentang overthinking. Ini juga sebenarnya istilah anak-anak hari ini. Populer sekali di generasi millennial. Overthinking itu ya mungkin kalau zaman dulu orang menyebutnya kalau bahasa Jawa itu kokean mikir. Terlalu banyak pertimbangan. Kadang menyebutnya kejeron. Kemantepan dalam berpikir. Jadi berpikir mendalam itu bagus. Tapi terlalu dalam negatif. Berpikir mantep itu bagus. Terlalu mantep negatif. Berpikir kritis, kreatif, bagus, tapi overthinking. Kayak overdosis itu kan. Terlalu banyak pikiran, terlalu banyak pertimbangan itu negatif. Makanya istilahnya over. Persis seperti kata konfusius, hidup kita itu sebenarnya sederhana. Kita lah yang membuatnya rumit. Garis-garis besar hidup ini kan sederhana. Kalau sakit, ya berobat. Kalau lapar, ya makan. Kalau ngantuk, ya tidur. Kalau lelah, ya istirahat. Banyak sekali hal-hal sederhana. Tapi kita sendiri yang bikin rumus, yang rumut. Makan harus tiga kali misalnya. Dengan pertimbangan ABCD. Nanti kita sebenarnya sudah lapar, tapi belum jam makan, akhirnya tidak berani makan. Akhirnya perutnya sakit. Itu contoh sederhana. Kita itu sering merumitkan situasi. Sudah lelah, ya saatnya tidur. Tapi kadang-kadang kita ini terlalu idealis. Tapi kan waktu adalah berharga. Kalau tidak kita manfaatkan, akhirnya kita istirahat itu kan bisa nanti dulu. Kita sendiri yang bikin rumus. Nah, itu jenisnya overthinking. Jadi, overthinking itu satu keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir. Tanpa dibarengi problem solving. Pertimbangan terus, pertimbangan terus. Itu kayak kalau kita rapat, tidak ada keputusannya. Itu kemungkinan sudah overthinking. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Terus kalau begini, kalau begitu. Akhirnya tidak menyimpulkan, menyimpulkan. Ini namanya overthinking. Nah, jadi kalau diringkos, overthinking itu berhubungan dengan berpikir yang tidak perlu. Ada banyak hal yang tidak perlu dipikir. Jadi, misalnya ini jam 9.04. Saya kok lesu ya, Pak? Kok bolak-balik menguap ya, Pak? Itu kan kamu tidak perlu mikir panjang. Ya, sederhana. Kamu ngantuk. Selesai tidur saja. Beres. Tapi kadang-kadang dalam hal-hal seperti ini, kita itu sering malah mikir. Mikir itu mengapa ya, Pak? Saya ngantuk jam 9, sementara ada orang ngantuk jam 12. Apakah saya ini? Akhirnya dipikir, mungkin bisa bikin seminar nasional untuk bahas itu. Kadang-kadang coba teman-teman cermati ya, tema-tema kajian, seminar di seputar kita itu. Mungkin banyak hal yang mengatakan itu dibahas. Jadi, tidak usah terlalu dalam. Semua orang juga sudah tahu kok. Nah, itu berpikir yang tidak perlu. Jenisnya overthinking. Atau berpikir yang tidak tepat. Jadi, harusnya yang dipikir bagian apanya. Tapi kita malah mikir bagian yang lain. Itu namanya tidak tepat. Jadi, misalnya membahas tentang pengadilan. Ada orang dituduh, kemarin saya lihat itu kan. Eh, malah yang dibahas tentang jilbabnya. Mengapa ya? Kok sekarang pakai jilbab. Kira-kira dulu pakai jilbab, tidak sebelum jadi tersangka. Wah, itu diskusinya rame. Dan tidak selesai. Nah, itu namanya kan tidak. Kalau urusan pengadilan dibahas tentang ini ditegakkan, benar tidak hukum ini. Adil tidak hukumnya ini. Tapi banyak hal-hal kecil yang tidak penting. Kadang-kadang porsinya lebih besar. Apalagi era post-truth hari ini. Kita sering berpikir tidak tepat. Nah, terus berpikir terlalu banyak. Jadi, berpikir terlalu banyak itu ya. Sebenarnya ini urusan sederhana saja. Simple saja. Kita saja yang nambah-nambah variable. Terus jadi meluas kemana-mana. Sebenarnya ini sederhana urusannya. Suka atau tidak suka. Eh, tapi terus melebar kemana-mana. Urusan sosial lah, politik masuk lah, ekonomi lah, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sederhana. Ada orang bercanda. Eh, tapi terus macam-macam. Bahas psikologi juga bahas. Ini namanya berpikir terlalu banyak. Itu juga jenis overthinking. Jadi, mikir yang tidak perlu, mikir yang tidak tepat, mikir yang berlebihan. Nah, biasanya, ini ada teorinya, overthinking itu sering kita lakukan tentang masa depan kita. Nah, masa depannya itu yang paling besar, paling sering. Apalagi teman-teman yang mahasiswa itu mesti lebih sering berpikir tentang masa depan ini. Melakukan spekulasi-spekulasi, prediksi-prediksi, khayalan-khayalan tentang masa depan. Kalau saya jadi begini nanti gimana ya? Kalau saya jadi begitu gimana ya? Aku sukses nggak ya besok? Kira-kira yang mau nikah sama aku, siapa ya? Anakku besok berapa ya? Aku bisa nggak ya punya mobil sekian? Aku punya. Nah, ini sampai kita sumpok sendiri, gelisah sendiri. Nah, ini overthinking. Jadi, kita terlalu berlebihan. Merancang masa depan, mereka masa depan, dan lain sebagainya. Atau yang kedua, kita overthinking, mikir dalam karena kata orang. Kata orang itu nuruti komentarnya orang, nuruti pandangannya orang. Terus kita mikir, wah enaknya gimana ya? Baiknya gimana ya? Bagusnya gimana ya? Nah, ini overthinking. Ya, misalnya ngaji filsafat ini. Kemarin, waktu masih suara saya saja, masih rekaman saja orang-orang banyak, Pak, ya kelihatan wajahnya, kelihatan yang ngomong gitu loh, Pak. Biar meskipun online kita tahu, Pak-Pak, ini seperti apa. Mungkin terus teman-teman takmir, mikir, saya mikir, ya ya mungkin teman-teman itu nyamannya kalau ketemu saya. Begitu sekarang zoom, tampil wajah saya, nanti rame lagi komentar orang. Pak, mending kayak kemarin deh, rekaman saja lah, Pak. Kalau pakai wajah gini, pakai zoom gini, nanti banyak distraksi, suara-suara masuk. Jadi kacau ini, Pak. Terus kita mikir lagi, wah, terus gimana ya? Ini kata orang ini, kalau jadi pertimbangan kita terus bingung, lama-lama mungkin jadi, waduh, iya ya ngaji. Nah, ini ya kita mendengarkan kata orang sekali dua kali, enggak masalah. Tapi kalau terus-terusan, kita enggak jalan aktivitas kita. Usul oke, kalau kita rapat itu loh, usul oke. Tapi kan kita enggak memberikan waktu rapat sepenuhnya untuk usul. Harus ada momen ketika kita memutuskan. Kalau mendengarkan kata orang terus, enggak putus-putus ini, overthinking kita. Nanti kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau sudah kalok-kalok itu, bisa macam-macam sudah. Kata orang-kata orang itu bisa macam-macam sudah. Ada juga kita sering overthinking tentang detail. Ini biasanya yang perfeksionis. Melakukan apa saja harus benar, tepat, lurus, sesuai sampai hal paling kecil. Nah, ini tentang detail, teman-teman. Nah, ini juga sering membuat kita habis waktu hanya untuk mikir. Misalnya mau kuliah saja dirancang sampai detail. Nanti ini aku kalau kuliah berangkat jam sekian, berarti mandinya jam sekian. Bajuku yang siap baju apa ya, enaknya baju apa. Besok kalau ketemu yang saya taksir itu sukanya baju ini. Tapi baju ini sedang dicuci, harusnya baju apa sampai detail. Nanti pakai minyak wangi apa. Nanti semua dua detail dirancang. Terus waktu kita habis. Nah, ini biasanya orang-orang yang perfeksionis. Ini waktunya habis untuk mikir mencari yang presisi tepat untuk segala hal. Tidak hanya untuk yang utama-utama. Yang hal-hal kecil yang tidak penting pun dia inginnya persis pas. Nah, ini sering membuat kita overthinking. Nah, ciri-cirinya ini. Kalau teman-teman ingin meliti diri kita sendiri ya, saya itu masuk overthinking enggak, Pak? Yang pertama, Pak, terlalu banyak merenung. Merenung bagus, tapi kata-kata terlalu itu membuat jelek. Itu kayak mahasiswa baru belajar filsafat itu. Sidik-sidik, wah, ini harus saya cari filsafatnya ini, Pak. Oh, ini harus saya renungkan filosofinya ini, Pak. Nanti apa saja di filsafati. Segala hal di filsafati. Ya, ini nanti jatuhnya terlalu banyak merenung. Kalau punya teman yang sukanya begini, kalau diajak diskusi, bisa panjang, ngomongnya, pertimbangannya, macam-macam, renungannya banyak, itu kemungkinan jatuh pada overthinking. Apalagi kalau merenung saja, enggak ada keputusannya, enggak bisa ngambil keputusan. Jadi, pertimbangan ini, pertimbangan itu, kalau ini begini, kalau ini begitu, itu saja. Terus, enggak bisa lanjut, berarti keputusannya apa itu enggak bisa. Nah, ini ciri kedua. Berarti kita jatuh pada overthinking. Yang ketiga, terlalu banyak menebak-nebak, mengira-ira. Atau kalau bahasa Inggrisnya, what if. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Saya mau sih kerja di situ, tapi nanti kalau saya sakit gimana? Kalau saya pas halangan ini gimana? Kalau nanti bosnya marah gimana? Kalau ada tawaran lebih bagus besok gimana? Kalau what if. Akhirnya ya, kesempatannya lewat. Saya siap si pak menikah dengan calon saya ini, tapi kalau besok saya mengecewakan dia gimana? Kalau saya enggak cocok dengan keluarganya, nanti gimana? Saya belum terlalu mendalam sama keluarganya. Kalau nanti kebetulan saya dipecat dari pekerjaan saya, apa istri saya nanti mau pak? Kalau saya, pokoknya what if-nya banyak. Berandai-andai sampai jauh, sampai rumit. Nah, ini kemungkinan kita punya karakter overthinking. Terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan. Akhirnya terus enggak jadi nikah-nikah. Sampai tuas, mikirnya terlalu panjang. Mikirnya terlalu macam-macam. Nah, yang keempat, ingin sempurna dalam segala sesuatu. Jadi kalau melihat sesuatu itu, selalu dianalisis, dicari sampai hal detail paling kecil. Nanti begitu ada kurangnya, ada kelirunya, ada lemahnya, terus dicentang. Wah, ini keliru, ini kurang, ini enggak pas. Kemudian diteliti lagi. Wah, ini kurang, ini keliru, ini enggak pas. Wah, terus begitu. Dia nyari yang perfect. Kemungkinan orang-orang yang selalu mencari kesempurnaan akan jatuh pada overthinking. Berpikir berlebihan tadi. Jadi, ini ciri-cirinya. Jadi silakan teman-teman mungkin menelaah dirinya. Biasanya yang apalagi yang sedang asik belajar filsafat itu enggak sadar. Jatuh pada overthinking ini. View filsafat itu penting. Berpikir merenung itu bagus, tapi tentu saja untuk hal-hal yang esensial. Untuk hal-hal yang penting memang pokok dalam hidup ini. Enggak segala hal harus dirunungi secara dalam, secara filosofis. Mau makan saja, diskusi filsafat dulu. Mengapa kok kita makan sore hari ini? Makannya kok makan nasi masih anapa? Enggak bisa makan yang lain. Filosofinya apa? Makan nasi itu. Pokoknya apa-apa dibahas sampai sedalam itu. Itu namanya overthinking.